Pertanyaan persiapannya dan strateginya There will be like a wounded animal Seperti Pelatih Dewa Unitek kritik timnas Indonesia yang banyak panggil pemain-pemain keturunan asal Belanda Halo guys kembali lagi di seluruh Youtube Liga Sport Pada video kali ini kita akan membahas soal pelatih Dewa Unitek yang mengkritik timnas Indonesia Yang banyak menggunakan pemain-pemain keturunan asal Belanda Seperti kita tahu timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia Pekan ketiga mereka saat menghadapi Vietnam pada tanggal 21 Maret dan tanggal 26 Maret nantinya Banyak memanggil pemain-pemain yang berkomendasi di Eropa Tepatnya pemain-pemain yang memiliki daerah Indonesia Sebut saja Ada empat wajah baru yang dipanggil oleh Cinteyong ke pelatihan timnas Indonesia di dalam menghadapi Vietnam J.I.Z. Nathan Tijok, Tom Hayu beserta Ragnar Orat Magut Empat nama tersebut ialah pemain-pemain berwajah baru di timnas Indonesia nantinya Namun hal tersebut mendapatkan kritikan dari pelatih Liga 1 Ya pelatih tersebut bukan berasal dari pelatih Indonesia Melainkan pelatih asli yang memimpin salah satu kontestan Liga 1 Yaitu Jan Olde Rikirik bersama Dewa Unite Menurut pelatih Jan Olde Rikirik, timnas Indonesia harus memanfaatkan sejumlah pemain-pemain mereka yang asli Indonesia Karena banyak pemain-pemain di Indonesia yang memiliki kualitas bagus Jadinya menyimpulkan kalau di klub Dewa Unite memiliki beberapa nama bagus Seperti Riki Kambaya yang seharusnya bisa dipertimbangkan untuk menjadi opsi pertama di permainan timnas Indonesia Jadinya hanya tinggal di asal beberapa perempuan saja Sehingga bisa menjadi salah satu pemain penting di squad timnas Indonesia Kemudian Jan Olde Rikirik juga menyimpulkan Kalau pemain muda yang dirinya latih yaitu Tio Numburi Ialah salah satu pemain Dewa Unite yang memiliki talenta tersembunyi Namun tidak dipantau oleh pengaman atau pelatih-pelatih timnas Indonesia Namun walaupun begitu timnas Indonesia tetap akan maju lebih jauh dengan pemain-pemain yang mereka menikliskan ini Baik pemain-pemain berdarah keturunan ataupun pemain-pemain asli Indonesia Kalau mereka sudah menggunakan baju berlambang garuda Maka mereka sudah resmi menjadi orang Indonesia asli Bukan lagi disebutkan naturalisasi atau pemain keturunan Itu lagi apa yang terbaru tentang timnas Indonesia Jelang koalifikasi piala dunia menghadapi Vietnam Jelang koalifikasi piala dunia